untuk manusia gorong-gorong menjadi jalan pulang yang megah bagi segerombolan sampah mendobrak hukum tanah, mengabaikan hukum air atas kehendak manusia setiap detik, menit, tahun bahkan abad terus-menerus memproduksi tanda tepannya bagi keberlangsungan makhluk hidup lain di bumi tak terkecuali manusia yang tak ikut cari gara-gara tetapi harus ikut kena getahnya gorong-gorong menjadi jalan pulang yang megah bagi segerombolan sampah menjadi tamu agung yang harus menyaksikan rusaknya ekosistem sungai dan juga laut sajak apel laut lagi-lagi petani apel laut apes apel laut yang dia tanam dirubung ulat sehingga jatuh ke dasar laut sebelum matang sempurna dan bisa dijual untuk dibelikan bir, rokok dan sedikit susu buat anak bungsunya petani apel laut murung sembari bertanya dalam hatinya mengapa laut yang dulu mesra jadi pendiam laut yang dulu mampu menjadi lahan yang subur bagi apa laut yang ia tanam mendadak tak sanggup dan diam wabah kekeringan wabah kekeringan dan tengah melanda sebut seorang bapak parubaya yang bertubuh kurus bermata hitam kecoklatan dan bersuara parau kepada istrinya kepada satu-satunya istrinya di waktu malam hari menjelang waktu dimana kampung mulai padang istrinya tak banyak menganggapi istrinya tak banyak menanggapi hanya menimpali sedikit sekali kekeringan apa kekeringan akal kekeringan kepedulian kekeringan rasa syukur terhadap air dan tanah yang menghidupi kita semua sama sekali tak berpikir untuk menjaganya apalagi memperbaikinya sama sekali tak berpikir untuk memperbaikinya apalagi menjaganya malah yang ada dicemari 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 dengan sampah plastik dan pontong rokok tidak di arat tidak di laut sama saja wabah kekeringan tengah melanda ulang si bapak dengan suara paraunya sembari menarik nafas dalam dalam dan memadatkan ekobrik miliknya maafkan aku bumiku sayang buisi ini catatan ini saya tulis sore kemarin saya habis mengut dan wabah kekeringan ini yang barusan jika ada yang bisa membacanya lebih baik silakan silakan bacakan ulang terima kasih selamat menikmati